Yo guys, balik lagi dengan Ken disini Jadi Kak balik buat another vlog newsnya Dan kali ini, Kak bakalan nge-reviewin Hasbabis? Bukan kok, dalamnya ini brush semua Jadi ini yang paling pas sama kotaknya Jadi ya, Kak masukin aja disini Jadi ini kayak the best Paling banyak request Kalian buat nge-reviewin brush-brushnya Dari Miniso Dan Kak juga punya lebihnya Buat dikasih ke kalian So, Kak bakalan nge-reviewin ini dulu Buat menurutin semua request-nya kalian terlebih dahulu Yang pertama ini, Kak bakalan menunjukin Buat eyeshadow brush-nya dulu Yang satu, profile cream blending brush Sama eyeshadow brush Jujur aja, Kak gak pernah ngikutin Aturan-aturannya ini harus pakai cream Atau apa, pokoknya Kak pakein brush Itu yang paling Kita nyamannya pakai untuk brush yang model gimana Buat nge-aplikasikan apa Itu yang paling penting buat kalian Jadi, Kak gak bakalan ngikutin ini persisi Yang dua, makeup tools profile eyeshadow brush Jadi yang ini dua-duanya pro eyeshadow brush Yang ini satunya cream, satunya eyeshadow brush Kak bakalan buka yang satu cream dulu ini Jadi modelnya kayak gini semua kotaknya Kalau yang eyeshadow brush itu harganya 49.950 ribu Cuman kalian dapetnya dua Kalau yang face itu dapetnya satu Tapi semuanya harganya 50 ribu satunya Cukup tergolong murah sih kalau misalnya Kak bisa bilang ya Soalnya untuk harga wet and wet pun Maksud sini gak sampai segitu Bisa lebih Jadi Kak bilang sih cukup favorable Kalau misalnya kalian buat start pemula Buat belajar Ini bisa buat brush awalan kalian Dan Menurut Kak Dari plastiknya Jangan kan belum sama sekali pegang Itu keliatannya cukup bagus brushnya Handle-nya Tapi belum bulunya Buka modelnya kayak gini Ada plastikannya sama ada brushnya Oke Syukurlah gak ada lem-lemnya Yang biasanya bikin annoying Ya Handle-nya cukup oke Cukup Gak yang enteng kayak brush murah Bahkan brushnya wet and wet Itu lebih enteng lagi Kan suka banget handle yang kayak clean kayak gini Ini bukan plastik ya Ini kayak Sebenernya dibilang stylish juga gak juga sih Tapi Model-model kayak gini Ini buat bersihinnya tuh gampang Kalian tinggal lap tisu dan endan Kalau misalnya kalian itu handle-nya yang model-model Plastik gitu Itu lebih susah dibersihin Soalnya kalian harus bener-bener rajin dan bersih Kalau tipe kayak Kat yang kotor banget Ini kayak enak banget sih ini Nah Ini model brush pertama Ini keliatannya yang untuk cream itu Soalnya dia agak pipih modelnya Tapi juga gak tipis-tipis banget Jadi cukup tebel Terus yang satunya yang kayak eyeshadow brush Ini biasanya Kat Bilangnya sih smudge brush gitu ya Buat ngeblend bagian area bawahnya biasanya Terus ini gak ada tulisannya sama sekali Untuk tipenya apa disininya Di brushnya Cuma ada tulisannya merknya Miniso Terus Made in China Ya Modelnya kayak gini Ini yang kedua Shadow brush yang kedua Yang profile eyeshadow brush Sama persis Dapet dua brush Bagus Jatuh semua Ini dapet dua brush Yang satunya lebih kayak blending brush Lebih fluffy Tapi gak terlalu fluffy-fluffy banget Cukup halus sih Kalau misalnya Kat lihat dari sini Gak Gak sampai yang painful gimana Enak juga Gak terlalu yang lebar banget buat ngeblendnya Terus yang satunya Modelnya kayak angle kayak gini Ini kalian bisa pakai untuk eyeshadow yang gelap Buat bikin eyeliner Buat eyebrow juga bisa Jadi ya masih multifungsi Dengan kualitas yang sama Yang ini lebih berat daripada yang ini Entah kenapa Profine blender brush Modelnya kayak gini Blender itu biasanya kan harusnya buat ngeblend gitu kan Tapi gak tau Kat Kalau ngeliat ini sih sekilas ya Itu loh Ini kan bisa buat powder brush Karena kan cukup besar Keliatannya sih kita bisa pakai ini buat bronzing Atau blussel Maybe I don't know Nanti Kat bakalan pakai beberapa brush juga Untuk multifungsi mungkin Kalau ini isinya cuma satu Harganya sama Rp50.000 Oke Baliknya kayak gini Handelnya juga sama persis Tulisannya cuma tulisan minisu aja Mereknya kecil disini Sebenernya kalau misalnya Kat Lihat ya kayak gini Ini kayak Brush paling elegannya Kat Dan Bluenya cukup halus yang ini Yap Not painful at all Dan ini keliatannya enak banget Buat blush enak Buat angle juga enak Dan ini pastinya Sintetis semua Profile foundation brush Yang modelnya sih Mirip banget sama Sigma nyakit Yang F88 Kalau enggak F83 Kan lupa Yang karena masih dicuci Jadi Kat males banget buat Bawa kesini Jadi ya Modelnya kayak gini Ini kalau misalnya dibandingin sama Sigma Ini lebih pendek Tapi dance-nya Dapat banget Ini dance banget sih Kemungkinan enak buat buffing brush Ini pun harganya sama Next Kalau misalnya kalian gak suka yang model blending brush foundation kayak gitu Keliatannya sih ini bisa juga Ini yang profile precision sculpting brush Jadi dia Nulisnya sih buat sculpting Biasanya kayak buat contour stick kayak gitu-gitu Tapi ya semuanya masih tergantung sama kalian sih kalian mau pakenya buat apa Modelnya kayak gini Jadi modelnya kayak angle gitu Ini juga mirip banget sama Sigma dan ini mirip banget sama Morphe Keliatannya kan lebih suka pakai ini buat foundation Sama pakai yang si foundation brush ini buat Apa namanya Cream blush Kayak cream contour itu Itu lebih enak deh And the last Ini yang profile round powder blush Ini yang paling besarnya dia Harif kayaknya tetap sama Sama semua persis Dan sampai sekarang sih Gak ada satupun brushnya yang painful Until now Semuanya halus banget Ini pun powder brushnya halus banget Sumpah parah Oke Hmm nice Kita bakalan bandingin sebelah-sebelahan Kalau ini kan yang powder brush Yang ini kan blender brush Jadi mirip banget sebenarnya ini fungsinya Kalian tinggal kalau misalnya mau pakai Ini masih bisa buat blush on and something Tapi kalau ini kalian pakai buat powder Yang masih bisa Jadi ya sesuai kegunaan aja Kalian suka yang gimana Kalau misalnya kalian gak terlalu suka powder brush yang gede banget Kayak gini Kalian mending belinya yang Model yang lebih kecil ini aja Dan jujur aja Sekilas sih Lebih halus Yang ini Daripada yang powder brush Kayak ini bener-bener soft Oke Kita langsung aja Daripada review yang nge-recept aja disini Sekarang langsung aja Cara pemakaiannya Buat di wadahnya Kat Dan Kat mulainya sih Sama base dulu Kat pakai primer Kat primernya dari VDL Lumi Layer Primer Kat sebenernya belum pernah nyoba ini sih Tapi ya Kalau for primer ya oke-oke aja Dibuat coba Mudahnya putih kayak gini Kat dapet ini dari Valley Kat aplikasiin Seadanya aja Gak tau deh Kat masih ngeliat lagi nanti Kat bakalan nyentuh alisnya Kat atau enggak Soalnya Kat jujur aja masih takut Buat nyentuh alisnya Kat buat makeupin Secara yang kalian tau Kat lagi Sulam alis Micro bleeding Jadi Kat udah lama banget Gak nyentuh alisnya Kat Dan Kat jujur aja masih takut juga So Ya primernya ini Illuminating banget Tapi gak nutupin pori-pori Sama sekali Ya it's okay sih Terus foundationnya Kat pakai ya Holy grillnya Kat Ini punyanya Maybelline Fit Me Matte poreless Yang normal to oily Ini gak matte-matte banget Dan Kat pakai yang nomor 220 Natural beige Keliatannya sih Kalau gak salah Dia lagi Ada ngeluarin warna-warna baru Yang cukup ngelengkapin gitu Sekarang Kat mau pakai Yang modennya angle brush kayak gini Buat di kanan Daripada pusing-pusing ya gak Kan dicobain satu-satu Oke Saya gak bakalan ngomong banyak Soal brushnya Nanti Kat bakalan terakhirnya Buat ngomongin Sekarang kayak semi-semi tutorial aja ya And for foundation Kalian kayak cukup Naruh foundationnya kalian Di tangan aja Terus kalian blend Ini kayak blend nicely Like usual Karena brushnya enak banget Dan jujur aja Kalau misalnya ini kalian udah cuci dulu Brushnya Itu pasti lebih enak lagi Pakainya Lebih smooth lagi Jadi sih First impression Cukup bagus ini brushnya Nice And Kita ambil lagi sedikit Aduh Salah taruh cuy Jangan taruh disini Kita ambil lagi sedikit Dua taruh Moncot Like usual Moncot semua Karena gak ada pam itu tadi Sedih deh Kenapa membeli fit me Gak ada pamnya Terus Kat pakai yang Foundation round brush Kayak gini Kita tutulin dikit Kayak Kat ambil sebagian gitu ya Gak sebagian sih Semuanya saya Kat takut tumpah Dia udah masuk disini Terus Kat blend Oke fungsinya sama banget Ini fungsinya Buat ngeblend foundationnya Kat kali ini Dan Kat cukup suka sebenernya Tapi kalau misalnya kalian tanya Kat lebih suka buat yang sebelah sini Yaitu pakai yang angle brush itu Soalnya Kat lebih effortless banget Buat ngebersihin Eh salah Ngeblend foundationnya Kat Lebih gampang Lebih bisa presisi bagian bawah Pokoknya lebih cepet deh Pakai yang itu Mungkin Kat juga lebih kebiasaan pakai itu Kat bakalan cobain sekarang Buat ngasih contour Tapi sebelum itu Kat bakalan pakai Concealernya Kat Concealernya Kat ini pakai Punyanya Colourpop No Filter Concealer Kat baru cobain ini For the first time Ambil yang warna Light 20 Moga-moga aja sih Cocok saya Kayak foundationnya Kat Cukup gelap Kita kira-kira gini Entah kenapa Nggak intu banget Yang terlalu terang Jadi Kat kayak fungsi ini Sekaligus Buat Di sebelah sini aja Ini pertama kali Kat cobain Concealernya Buat highlight sedikit Terus Sama disini Flagnya Kat dikit aja And then Kayak foundationnya ini Udah deh baik banget Keliatannya sih Kat bahkan Concealernya ini Lebih suka sama aplikatornya Jadi Cukup nice ya Kat bakalan cobain Yang tadinya Buat cream shadow ini Buat yang di under eye Buat ngeblend dulu Iya Kat nggak terlalu suka sih Model kayak gini Memang ya Jadi buat ngeblend aja Buat ngeblend aja Buat ngelatain Tapi buat ngeblendnya Nanti Kat bakalan ambil Untuk condition brush lagi For now Still oke Fungsinya Ngerjain jobnya Juga oke banget ya Masih bisa Nge-drug powder Produknya Tapi Kat Buat ngeblend sisanya Terus lebih cinta Pake kayak gini Lebih cepet cuy Maklum ya Sebenernya Kat itu Orang yang gak sabaran Banget Oke Concealernya cepet banget Ngeset ya Jadi ini kayak hampir ngeset gitu Tapi so far so good Nggak sampai yang dry banget Dan brushnya Kat cinta deh Ada yang ini Oh I like it Kalau kalian tanya Brushnya ini Kat dapet dimana Kat dapetnya itu Paling banyak di Takwon Mall Miniso Soalnya Kat udah muter semuanya Udah Kat cek Di tempat lain udah gak ada Di tepe juga sekarang udah gak ada Bahkan dulunya tuh Cuman ada yang powder brush gitu Sekarang udah sama sekali gak ada Nah ini Kat udah blend semuanya Sekarang Kat bakalan pake untuk Powder brushnya Powder brushnya Kat pake yang paling gede Soalnya kan yang ini Kat bakalan pake buat Another Buat blush Buat something Jadi sementara sih Kat pake ini Buat powder dulu Tapi sebelum itu Kat pingin nyoba Pake yang sculpting tadi Yang punyanya foundation brush Buat cream contour Yang terdekat punyanya Kat itu Highlight and contour sticknya Dari NYX yang wonder stick Warnanya kayak gini Jadi Kat pake aja Buat contouring mukanya Kat Buat nyoba Sekaligus Buat gak contour Coba disini Disamping Kat biasanya kasih disini Terus Kat kasih di Area Oke I think done Untuk highlight Kat gak terlalu suka pake cream highlight Soalnya kan kering banget Jadi Kat balik lagi buat ini Buat ngeblend Yap Sesuai dugaan Ini fungsinya lebih enak Buat ngeblend Soalnya dia kan dance banget Jadi cream ini Harusnya Kat itu sering pake Dan Kat gak nemuin brush yang cocok Ternyata sekarang Kat bisa nemuin brush yang cocok Ini kayak Wow Cepet banget ngeblend Keliatan gak? Kayak Selesai Jadi fungsinya lebih enak buat yang model cream Keliatannya Oke Untuk ini The easiest contour stick yang Kat pernah pake Kat nemuin brush yang cocok Sampai sekarang Masih Kat approve Nah sekarang untuk powdernya Kat sekaligus nyobain Punyanya Pond's Magic BB Powder Yang Kayak dapet dari Thailand Ini kalo misalnya kalian ke Thailand Lebih baik kalian titip sama temennya kalian Soalnya kalo bener-bener disana itu Ini murah banget Gak sampai Rp20.000 Ya meskipun Kalo misalnya dibikir-pikir sih Serem juga Kalian naruh powder Kewajar dengan harga segitu ya Tapi ya Udah ideal approve kok Jadi harusnya sih aman-aman aja Oke Jadi diatasnya tuh ada sticker Terus kita kayak tinggal langsung bisa buka Dan tutup Kita coba buka Taruh di tangannya Kat Wuh Warnanya agak sedikit pink ya Warnanya kayak gini Jadi bukan yang yellow undertone gitu Terus Kat ambil Powder brush-nya Nggak bakal pake powder brush Jadi kayak So messy Kat bakalan pake Bronzer Sama brush on Untuk bronzernya Kat bakalan pake Punyanya Tony Moly Ini kayak kesukaan Kat Hampir all the time gitu ya Kat aplikasiin Ini kayak Pick up produk sih Tapi Kayak harus berkali-kali dulu Terus Kat aplikasiin buat Oh brush oh my god So smooth sih ini brushnya Wow Miniso You win the game Kat belum selesai buat bikin video ini Kat udah cinta Untuk face powdernya Keliatannya mereka cukup win the game banget Kayak cukup suka Ngeblend easily banget Tinggal balik brushnya Set Nah Kalau kalian mau punya ide Kayak gitu ya Kalau misalnya Nggak perlu beli banyak-banyak Kalian tinggal ngapalin gitu loh Sisi mana yang untuk bronzer Sisi mana yang untuk blush on Kat aplikasiin Kayak disini Ini Kat nggak pernah pakai Blush brush Yang model sebesar ini Jadi Kat agak agot Tapi jadinya lebih buildable Biasanya Kat kayak Udah langsung demplok gitu Jadi ini cukup oke sih Biasanya kayak cuman sekali aja Ini Kat kayak berkait-kait Soalnya dia kan nggak sedense Blush brush yang Kat punya biasanya Itu lebih dense banget Bisa buildable banget Dan Seperti biasa Kat pasti bilang ini Ini Burunya Lembut Banget Kat lebih aplikasiin lagi Di bagian tengah Soalnya Makeupnya Kat itu Kali ini Mau nyobain yang agak Aneh-aneh gitu ya Lebih kayak Mango look Warnanya yellow-yellow gitu Jadi Agak eccentric sedikit Jadi blusnya agak sedikit Lebih overt Dan liatannya sih Kat bakalan Nebelin alisnya Kat sih Whatever lah ya Ini udah kayak hampir Dua mingguan Harusnya sih oke buat dimakeupin Alisnya Kat Nyobain punyanya Focalure eyebrow Ya brow powder Oh my god Ini kayak pertama kali Kita coba sih I don't know why Disininya sih ada brushnya Tapi ya lagi susah Kat nggak bakalan pake Lagi bila kependekan Terus Enaknya ini ada kacanya Kat bakalan pake warna Yang tengah dulu Agak stick-stick ya Cuman ngisi Bagian brow Kat Kat nggak terlalu suka sih Kat lebih suka yang modelnya Brushnya tuh kecil Jadi Kat bisa presisi Cuman ya Kalau misalnya Kalian punya alis yang tebal Dan cuman ngisi aja Brush ini masih bisa Lagipula Rp50.000 Dapet dua brush Itu oke banget sih Kalau misalnya menurut Kat Terus Kat pambil yang warna gelapnya Buat ngisi Yang area belakang Terus Kat bakalan pake Eyeshadownya dari Colourpop Kesukaan Kat Cute AF Kat pingin kayak temanya kan Tema-tema Mingo gitu kan Jadi Kat bakalan ambilnya kurang lebih yang Kuning Tapi Kat bakalan aplikasiin Concealer ke lidnya Kat Supaya warna kuningnya itu bisa lebih nantep Kat cuman ambil brush yang tadi yang sisa Concealer itu Buat dipakein disini Jadi no need kayak terlalu banyak gitu Kayak simple banget sih Ini gampang banget So kalian itu bisa kayak kasih ide gitu loh Apakah kalian bisa pake ide Kalau misalnya kalian gak punya brush Ini brush itu bisa kok Aku pakein untuk yang lainnya juga Dengan brush yang sama Kat bakalan aplikasiin yang yellow ini Buat ke seluruh Matanya Kat Ini Kat pake brush yang sama Yang concealer tadi Dan ini pick upnya oke banget Tapi gak terlalu keluar Mau minyak Keliatannya Kat bakalan pake tangannya Kat Oh enggak kok keluar kok Tapi ya kayak build tebal gitu Soalnya ini kan kayak fungsinya bener-bener Supaya eyeshadow itu bisa lebih masuk Modalnya soalnya kan model-model yang flat brush gitu Oke I got it Kayak gini Yang kayak blending brush Kat ambil tetap yang yellow itu tadi Terus Kat aplikasiin kayak buat di sisi-sisi lainnya Supaya lebih ngeblend Ini kayak bener-bener base makeupnya soalnya Itu kayak pake eyeshadow yellow Kat kayak gelap agak sedikit ke atas Oke ini pun enak sih Untuk eyeshadow blending Nice Ini so Ini oke banget Agak sedikit kayak ada yang nusuk-nusuk sih bulunya Kalo misalnya yang blending ini Tapi gak sampai yang parah banget Masih oke Masih kualitasnya itu sama kayak BH Cosmetical misalnya kalian mau tau Kasiin yang model ini Itu di bagian outer aja Pake brush yang sama Bagiannya sih kayak cuman kayak tinggal Habis brush gitu sih Ya eyeliner Atau yang smart brush kayak gini Kayak bakalan pake ini deh Smart brushnya Kita dulu Fokus di bagian luar Supaya ada orange-orangenya gitu Terus Kat ambil yang orange ini Buat ngeblend bagian outer V-nya Supaya lebih ada dagingnya si warna orange-nya Terus Kat bakalan aplikasiin Ini kita coba Ini yang dari Versi Keliatannya sih Punyanya Catherine Light Yang gelonya lebih kayak Gold Yellow Tapi kayak ada greennya gitu ya Tada Terus Kat pakein aja Pake jari Di bagian tengah Fokusnya ke tengah dulu Soalnya Kat gak mau menghilangin yang warna orange-orangenya ini Itu kayak perfect Next Kat pake pigmentnya dari NYX yang warnanya yang pink yang kayak Nah yang ini kayak true yellow glittery gitu ya Ini cantik banget sih warnanya Kayak pake mistnya dari Clinique gitu Gak pake yang special-special banget kok Pokoknya kan kepake gitu ya Terus Kat ambil pigmentnya Ini Kat aplikasiin pertama di inner corner dulu Terus Kat blend pake jari Dirak sedikit ke bawah Terus Kat ambil juga pigmentnya buat Tapin di atas Ada beberapa fallout Kat ambil aja brushnya yang ini Terus Kat Sampaiin Wow Banyak bersih Fallout pun bagus Terus Next Kat ambil Highlighternya Kat Lagi intu banget kan sama yang satu ini Ini yang Stila Liquid Glitter Shadow gitu Terus Kat aplikasiin Ambil cuma di brush yang angle Misalnya kayak itu yang paling presisi keliatannya Buat nabikasiin di inner cornernya Nah kliatakan bedanya Itu kayak beda-beda begini I need that Ini Kat pake warna Sebentar Kat cek dulu Ini ya Smuggy Storm Soalnya ini kayak The Neutral Banget Warnanya Kalian lebih bisa presisi Kalo pake ini Terus kalian ambil di brush Eyeliner putih Ini kayak Kat udah lama banget Nyari ini Kakinya dapet Wuh Modalnya kayak kuas ini Bakalan pake highlighternya Ini punyanya Vocalure yang Big Powder Highlighter Ultra Grow Ini Kat suka banget Ini yang warnanya Double Glimp Keliatannya sih cocok banget Sama Eye Looknya Kat Si Makanya ini kayak Yellow-yellow gitu ya Biar kayak pop banget Kat aplikasiin agak banget Juga ngefek sih ini Terus Kat aplikasiin Seatnya Kat pake Punyanya Peripera Yang Ink Velvet Ini yang nomor 2 Yang So Grapefruit Yang warnanya orange-orange gitu Biar keliatan kayak Bener-bener setema Oke pertama kali Kat pake Eye Light Putih Dan Keliatannya kan Nyadarin satu Matanya itu keliatan kayak Ngantuk gitu ya Tapi ya Ngiseng-ngiseng aja Main-main But Ya tutorialnya selesai Sampai disini Jadi Ya ini finishing looknya Dan Ini bukan tutorial Kat look ha I'm sorry Kat udah balik sama eyelinernya Udah dirapiin sebisanya Sama Kat pake Bulu mata Huh Suai yang gak terlalu Meduks ya Muka-muka aja kalian suka Dan kita balik buat Review brushnya So Kat suka semua sama brushnya Semuanya punya fungsi masing-masing So easy to use So soft Kayak Ini bener-bener perfect banget 10 Kat kasih nilai 10 semuanya Soalnya harganya dia bener-bener affordable banget Untuk eyeshadow brushnya Kat sebenernya Kalau misalnya kalian punya eyeshadow brush yang lain Kat gak bakal recommending Soalnya dia gak terlalu yang great-great banget Tapi kalau misalnya face brushnya One A two A three Even yang powder yang pertama kali Kat gak terlalu suka Karena Paling less soft Ataupun yang Terakhir ini yang buatnya blend foundationnya Jadi lebih berat di sebelah sini Tapi perfect match banget Sama yang modalnya cream Jadi kalian kalau misalnya punya Blast on cream Terus contour cream Itu ini the best banget buat aplikasiin So Hands up Miniso Kalau kalian ada banyak banget kan Yang misalnya Waktu pengen Kan nge-reviewin ini Tanya Ini butuh atau enggak Bagus atau enggak Kalian enaknya ambil atau enggak Kat kasih jempol Kat kasih support buat kalian Kalau misalnya kalian mau ambil Kalian bisa ambil sebanyak yang kalian mau Sebelum kehabisan di Miniso kalian masing-masing Tapi kalau misalnya kalian enggak kebagian Kat punya set yang bakalan Kat kasih ke kalian Jadi yang satu Kat bakalan bagiin powder brush sama Profine eyeshadow brush Taraaa Ini satu set buat pemenang pertama Terus satu set lagi Itu yang Profine precision sculpting brush sama Profine cream blending brush eyeshadow brushnya set Ini buat pemenang yang kedua Jadi Bakalan ada dua pemenang Enggak cuman satu aja Soalnya ini Bener-bener kan Enggak nyangka brushnya bagus banget Kualitasnya oke banget Untuk harga Rp 50.000 loh ya Jangan dibandingin sama Hagwodo Atau Kylie Cosmetic brush yang harganya Rp 350.000 sekian Ini untuk brush yang Seharga satu kotaknya Rp 50.000 aja Itu kayak World The price banget Tapi kalau misalnya kalian punya budget For holiday Atau mau merotin pacar-pacarnya kalian Monggo Sekian bakalan bagiin kalian dua pemenang Enggak cuman itu aja Masing-masing Satu Untuk Poms magic BB powdernya Jadi Setiap set pemenang pertama Nanti bakalan dapet Dua brush ini Sama powdernya Saya ternyata Powder brushnya ini kayak Powder Magic powdernya ini Kayak bagus banget Kayak Kate gak nyangka Terus yang satu juga sama Dapet ini Sama magic BB powdernya Poms juga Nah Yang kalian lakuin Gampang banget Kalian Tinggal komen di bawah Nama Instagramnya kalian Nama emailnya kalian Udah subscribe atau belum Udah repost atau belum Repostnya Repost foto Instagramnya Kate Yang tentang giveaway ini Jadi kalian nanti tinggal cari aja Fotonya Kate ada tulisin semuanya Yang lengkap juga Rulesnya disana juga Nah Sama satu lagi Apa alasan Supaya Kate bisa ngasih giveaway ini Ke kalian Kenapa kok harus Kamu yang menang Selain itu Jangan lupa Ucapin Merry Christmas And Happy New Year Buat kita semua Kalau misalnya bingung Tinggal dibaca Di description box below ya Kate kurang pinter Kalau misalnya jelasin Untuk giveaway giveaway itu Oke Segitu aja dari Kate Moga aja ini kalian suka Dan moga aja video ini membantu Dan moga aja giveaway ini Bikin kalian happy Selama Christmas Ini Christmas gift Kate Buat kalian Buat kamu 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 Dan Segitu aja dari Kate Love you And bye bye Merry Christmas And Happy New Year Bye Bye